Sampu rasun palawargi, kumadamang? Tentu aja damang ya gengs Balik lagi di Carlota Project yang biasanya bahas gosip Sekarang mah bahas film, siendrosa aja Jangan aneh karena apa waegi digabret Oke, jadi sekarang gue mau bahas film tentang tante gelis Yang dianggap ecek-ecek sama penjahat Padahal mah mantan militer, belegung emang etep penculi kee Penasaran? Hayubaskun Judul filmnya bernama Doctor of the Wolf Scene diawali dengan seorang tante gelis yang lagi macul duit Peninggalan bapaknya Tante ini bernama Claire, seorang mantan militer Nah, tinggali gengs duit nolombak itunya Setelah beres macul duit, buat nebus anaknya yang diculik Akhirnya si tante pun otw ketemuan sama penjahat Tapi karena anaknya malah gak dibawa Akhirnya si tante pun ngamuk dan ngasih tembakan gitu eb-eb ke para penjahat Cepic ei Karena mereka takut sama si tante, akhirnya mereka kabur dong Bisa ditembak di eb-eb ke si tante Tapi tantelah tetap tante yang terus ngejar sambil nembakin si penjahat Gede emangnya Karena mereka terlalu edan kebut-kebutan Akhirnya mereka tabrakan ngaguling Tapi akhirnya si tante tetep aja hidup gengs Hidup si hidup, tapi si penjahat yang lain modar yang ini malah kabur gengs Kabur nah mau duit deh gengs Anjir emang kehen si eb-ebak Ditembak lah sama si tante Karena si tante kan gege Karena udah berhasil dilumpuhin Akhirnya disamperin dong sama si tante Tidak ingat buat nanya anaknya dimana Ah, edan ini Dan di saat si tante mau melakukan aksi savage-nya Tiba-tiba Dengdeng Cek aing oge dasar film Tapi meskipun jahat-jahat tetep aja ditolongin Meski udah ditolongin tetep ditinggalin Dasar tokong ghosting Udah kayak jalankung aja tiba-tiba dateng gak diundang Si hitam berbulu panjang ini nyamperin si tante Bukannya dimangsa malah diliatin aja dong Jadi saling liat-liatan Akhirnya si serigala pun pergi Entah kenapa Scene pun beralih Kita diperlihatkan suasana malam Dimana ada seorang anak laki-laki kecil ini Yang bernama Charlie Yang tak lain ntar bukan adalah anaknya si tante Ternyata si tante dan anaknya memang renggang Karena si tante ikut latihan militer Dan si anaknya suka ditinggalin Kasian Malam-malam kayak gini dimanfaatin si Charlie Buat kabur dari sang penculik Bukannya ketemu jalan keluar Atau ketemu emaknya Malah ketemu sama serigala berbulu domba Nasib Pas lagi riwo pak kustut sama si serigala Tiba-tiba si penculik dateng lagi Buat nolongin Scene beralih ke pagi hari Dimana si tante lagi nyodarin pistol Ke si penjahat ghosting ganteng teak Pas si penjahatnya udah bangun Mereka malah kejar-kejaran Mau adu jotos Entahlah Mereka ini gak pernah akur-akur Pas lagi pak ciwa adu jotos Tiba-tiba Mereka malah terperosok Kedalam jurang es Si AA yang udah bangun Ngeliat si tante yang lagi sedih Bacain surat dari Al-Mahrum ayahnya si tante Disini pun mereka berkenalan Dan si AA memutuskan Untuk ngasih tau Dimana base camp tempat mereka berada Scene pun beralih ke sekelompok penjahat Yang lagi bawa Charlie Tanpa mereka sadari Ada si serigala hitam yang sedang memindai mereka Si AA ganteng sama si tante ini Udah sampai di tempat perkemahan Dimana anaknya Claire diculik Bukannya perkemahan yang ada Malah perkemahan acak-acakan Yang udah diserang sama serigala Tapi ada sisa bercak darah Yang bikin mereka nemuin satu sepatu Temannya si AA ganteng ini Terciduklah teman si AA ganteng ini Yang tadinya mau diserang sama Claire Malah diserang sama serigala Seakan-akan serigala itu tau Kalo dia bukan orang yang baik Karena perkemahan si penjahat itu udah gak ada Akhirnya si AA ganteng ini Nunjukin dimana base camp yang sebenernya berada Mereka pun mulai apruk-aprukan Menuju tempat dimana base camp si penjahat itu berada Sesuai petunjuk si AA ganteng tante ya Di sisi lain Para kompeten penjahat yang lagi bawa Charlie Dikepung sama serigala Seakan-akan serigala itu lagi melindungi Charlie Atau mau nyelamatin Charlie Pas salah satu si AA lagi ribu sama senjatanya Tiba-tiba diserang sama serigala Dan waktu itu pun dibuat sama Charlie Untuk pergi dari situ Bukannya ketemu jalan bagus Malah ketemu jalan buntung Yang akhirnya si Charlie dibawa pergi sama si kakek-kakek ini Ternyata si kakek ini dendam sama kakeknya Charlie Karena kakeknya Charlie selalu lebih beruntung dari dia Pada akhirnya Charlie yang kena korban dan berencana dijual oleh si kakek-kakek tua ini Balik lagi sama si Tante sama si AA juga Mereka udah nemuin base camp dimana tempat anaknya lagi diculik Disitu keliatan ada dua anak buahnya si kakek tua tadi Ya ketua penjahatnya Taya Momen itu pun dimanfaatkan oleh si Tante untuk bikin drama Seolah-olah si AA ganteng ini jadikan Sandra Padahal si Tante mual tega Desar temen laknat lihat temannya di Sandra bukannya sedih malah seneng Larson katanya bawa duit tuh buat kita Anjim emang Akhirnya si ketua penjahat pun keluar karena dipanggil oleh si Tante Disinilah mereka aduh baku tembak gengs Si AA ganteng Larson yang memang asalnya baik Sekarang ngelindungin anaknya Claire yang tadinya mau ditembak sama si aki-aki Malah karena ke dia Duh ngerubahin dirinya memang udah ganteng baik lagi Setelah bisa melumpuhkan semuanya Mereka pun buru-buru pergi dari sana Tapi ternyata ada satu cewek yang masih belum lumpuh sama si Tante Akhirnya mereka pun kejar-kejaran disana Karena si Tante gak tau daerah disitu Akhirnya mereka salah jalan dan malah nemuin jurang Untung aja mereka masih bisa selamat Ada-ada why filmnya udah mau ending Sekarang mereka harus gelut dulu gengs Buat akhirin semuanya Antara cewek tangguh dan cewek tangguh pun Akhirnya gelut pak busut didinya Kenny Si Charlie yang lihat emaknya lagi riwul pak busut tiba-tiba mau nolongin ngebantuin emaknya Eh bukannya nolongin malah bikin riwul dasar bocil atunya Claire yang kena mental akhirnya bisa dilumpuhkan oleh si Tanteh jahat ini Udah masih Charlie teh ruwas Lihat emaknya jatuh udah si Charlienya pun ikut kena mental Pas si Charlie mau dibawa pergi tanpa disangka Claire masih aja tetep hidup gengs Dia gak kalah-kalah dong Tanpa diduga Segerombolan serigala hitam yang dari awalnya ngikutin Claire seakan-akan ngelindungin Claire dan mau bantuin Claire Kembali ke si AA Larsen ini yang ternyata disini kita tahu bahwa si Larsen juga dulunya baik Pas kecilnya aja diculik dan dididik jadi penculik sama si aki-aki ini Sama si nasibnya kayak Charlie yang mau dijual Si AA yang lagi santai-santai aja gak tahu Sebenernya ada Claire yang di belakang udah siap-siap mau ngemodarin si AA Pas lagi nyiksa si Larsen Tiba-tiba Claire masuk dengan tangguhnya buat ngelawan si bapak jahat ini Disini Albu Jotos pun berlangsung lagi Si teteh jahat yang gak tahu di dalamnya ada Claire Langsung dong ditusuk sama pisau dari jauh Memang gege ini si tante ya Atau gak sampai disitu si aki-aki peot ini masih aja bangun Tapi Larsen lagi dan lagi ngorbanin dirinya buat Claire dan Charlie Dia ditembak berkali-kali Claire pun memanfaatkan momen ini untuk nge-kill si bapak-bapak ini Claire yang mau nyelamatin si AA Larsen ini ternyata udah gak bisa diselamatin lagi Karena pendarahannya udah terlalu banyak Akhirnya Claire dan Charlie pergi dari sana dengan keadaan selamat Meninggalkan si bapak-bapak dengan puluhan serigala yang siap menerkamnya Dan film pun selesai Itulah rangkuman film Doctor of the Wolf Jangan lupa like, komen, dan subscribe Biar gak ketinggalan film-film lainnya Kalian boleh request tinggal komen aja di bawah ya Dadah Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe